Ribuan buruh menggelar aksi mogok kerja pada sasa siang pasca pengesahan RUU Cipta Kerja di DPR. Masa buruh juga mendatangi melakukan kawasan industri untuk melakukan sweeping terhadap rekan sesama buruh yang masih bekerja. Masa buruh terlibat saling dorong dan bakuhantam dengan sesama buruh lainnya di Warung Bongkok, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Rijuh terjadi saat masa buruh melakukan sweeping ke sebuah perusahaan dan mendapati masih ada rekan sesama buruh yang bekerja. Padahal sejumlah serikat dan konfederasi pekerja tengah melakukan aksi mogok mulai 6 hingga 8 Oktober untuk memprotes pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, ribuan masa buruh berkonvoi di kawasan industri Cikarang. Selain konvoi, masa buruh juga memberikan support kepada rekan sesama buruh yang melakukan aksi mogok kerja di kantornya masing-masing. Dalam aksinya, selasa kemarin masa buruh meminta presiden mencabut undang-undang cipta kerja yang melucuti hak dan perlindungan buruh. Konvoi masa buruh juga dilakukan di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sejumlah masa buruh yang ikut konvoi berasal dari sejumlah sektor industri, diantaranya sektor logam, elektronik, dan mesin. Tim Liputan N News melaporkan.